Intro Intro Cheers Wow Enak sih Gue ngerti sih kenapa Kayak disini kayak favorit banget sih Halo guys, ini gue Dias Ini Livia Jadi kita hari ini mau kemana Liv? Kita hari ini mau ke SCBD Kita mau salah satu Restoran Korea Yang punya Celebrity Chef dari Korea Yang nomor 1 lah di Korea Ownernya si Chef Pike Jongwon Dia tuh yang punya Borga, yang punya Pike's Noodle Pokoknya Restoran-restoran yang terkenal di Korea Dan dia buka di Indonesia Nah ini tuh yang bikin dia beda Sama Restoran Korea lainnya tuh Disini tuh harganya affordable Karena harga bulgogi nya itu dari harga Rp 99.000 Dan Sam Gyupsal nya itu dari harga Rp 110.000 Dia bilang kayak gitu Terus Dan juga tuh daya tariknya itu sendiri Karena setiap weekend tuh rame banget antriannya Kalau kesini Jadi kita sekarang mau cari tau nih Kita mau coba Beneran affordable Enak kah? Dan worth it Antri seramai itu? Atau cuma gimmick doang ya? Kita buktiin Let's go Kita baru banget parkir Terus sebenernya kayak ada triknya juga nih Kalau misalnya kayak lu pengen ke Saimau itu Lu parkir di Lot 17 Karena kalo di Lot 8 Lu harus bayar Rp 100.000 Semuanya tuh valet gitu Iya semuanya valet Cuma kayak kita prepare kayak Untuk pakai disini Oke Oke kita udah sampe di tempatnya namanya? Saya mau Let's go Oke yuk Ini dengan Mbak siapa? Dalam saya suka Iya Mbak aku minta tolong kayak Tur dong disini ada apa aja sih di Saimau ini? Oh boleh Oke boleh Oke Kita mau Kita bisa ke VIP roomnya dulu ya Oke Ini VIP roomnya Oke Kalau Untuk VIP roomnya sendiri itu ada minimum charge ga sih mbak? Tidak ada minimum charge dan tidak ada minimum penjualan juga pembelian juga Jadi syarat untuk masuk sini apa? Iya Bebas gitu? Salingin bebas Cuman disini maksimal itu cuma 8 orang Selain ada VIP room ada apa lagi sih mbak disini? Ada lantai 2 juga Lantai 2? Oke si Pule diajak sana? Boleh Oke Jadi saya mau ini ada Lantai 2 juga sebenarnya? Iya Iya Kita ada beberapa table disini Oh iya Di sini maksimal itu kalau buat satu table itu hanya 4 orang 4 orang doang ya? Iya Cuma kalau ada bulingan atau bisa sampai 40 orang itu bisa sampai ke atas Oh gitu Jadi misalnya kayak 20 orang bisa di lock-in semua untuk orang itu ya? Aku coba muter dulu ya mbak Oke Ini lokasinya nih kalau di bawah Terus tempatnya juga kayak katanya dia mengusung kayak tradisional value Korea gitu lah Jadi dia gak mau dibikin yang terlalu modern Oke 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 Sini dikasih bancan lumayan banyak sih ada sekitar 9 ya Sembilan mancan. Termasuk sayur sama supnya juga, sup siwit. Cheers. Enak. Oke, ini menu pertama sudah datang. Ini Korean lunch box namanya Yet Nalto syrup. Nah, ini cara makannya itu lo harus potong-potong dulu. Nah, habis lo katanya setelah itu lo harus shake-shake gitu biar kayak kecampur semua makanannya. Nanti gue yang shake biar lebih asik. Jadi kayaknya disini banyak orang-orang yang suka pesen ini juga karena ngingetin mereka tuh sama masa-masa mereka di sekolah gitu. Kalau ini harganya Rp69.000 juga dia. Dapat nasi, dapat ikan teri, dapat kimchi, telur, sama daging. Cheers. Hmm. Enak loh. Kayaknya rasanya tuh lebih kemanis. Rasa kimchi-nya juga ya, flavornya. Iya, iya. Daripada lo pesen nasi kosongan doang, mending pesen ini. Iya bener. Oke, dicawain. Isiannya tuh cuma telur sama keju doang. Jadi dia kayak full, banyak banget gitu loh. Buat anak lejim cocok nih, protein. Iya, protein semua. Gile. Wuh, protein. Cheers. Hmm. Oke. Ini kayak manis, kayak cheesy juga ya. Lumayan. Kayak egg juga. Iya, iya, iya. Ini enak juga sih. Hmm. Coba, I don't know if it's for everyone. Aku sih kurang. Kamu kurang ya? Iya, karena aku kurang suka telur. Oh ya, oke. Cobain mie-nya. Mie-nya sih. Oh, sesesinya katanya bagus ya. Bagus ya. Hmm. Hmm, sausnya enak banget. Enak banget, kacau. Hmm. Kayak manis, gitu ya. Iya. Hamis, pedes. Uh, yummy, yummy. Hmm. 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 Enak sih. Ini, ini proof. Tepuknya Cheers. Hmm. 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 Kenyalnya pas. Iya. Enak. Oh, happy ya. Enak banget. Hmm. Menurut kamu ini spicy gak? Spicy. Spicy ya? Ini enak pedesannya. Oh gitu ya? Kamu kurang. Buat aku biasa aja. Wih, dia emang pedes sih. Cuman kayak ada hint spicy-nya juga emang. Okay. Fish cake Cheers. Hmm. Okay. Epis sih. Ini kayaknya. Lu sini aja pesan ini. Papoki ya. Iya. Kalau ini tuh harganya 96 ribu. Iya. Udah termasuk nasi juga. Terus lu dikasih kayak rumput laut. Hmm. Oke. Oke. Hmm. 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 musik makan korea pastinya kayak lo wajib buat kayak ginian nih namanya apa tau di korea tapi yang beda itu dia bisa pakai lobaknya dulu nih yang warna merah terus kasih kimchi pastinya terus kasih daging ini old gypsal yang bikin bedanya itu sama-sama gypsal dia tuh ada skinnya di luarnya dan ini harganya Rp 110.000 per 150 gram jadi menunya bisa dibilang murah-murah sih daging itu Rp 110.000 per 150 gram coba hmm 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 kok mananya sama kamu lelit kayak buat kamu si sam gypsal sama au gypsal ini nih yang bikin beda apa? yang buat kamu yang bikin beda kayaknya dia lebih kenyal gitu ya jadi kayak tambah tekstur kenyalnya gitu ya iya sih iya iya katanya banyak orang korea yang pesan ini ya iya betul hmm 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 dan disini juga tuh terkenal sama bul buggynya, gini ya guys Rp99.000, dapet Rp150.000, terus dia makannya itu dicampur sama ini nih, kaya apa sih, kol gitu ya, tapi pas lagi dimasaknya liat-liatnya oke, coba main, cheers wow, enak sih, gua ngerti sih kenapa, disininya kayak favorit banget sih, dia kayak smoky flavornya keluar gitu ya, terus makan ya dia sepatutnya spicy bulgogi, tapi untuk kita, bagaimana pedes ya? pedes sedikit banget, ada hint spicy nusnya gitu tapi enak banget sih, smoky sama manisnya tuh udah uh, iya, kosong putih banget di mulut terus ini juga, lu dapet dessert juga kaya gini, kroyo, dan bisa nambah juga yuk, kita mukbang ya deh, kita mukbang, oke, cheers hahaha, lupa bisa gitu tuh, emang ini orangnya ya oh, yame enak kan, bro? kurang asem gak? iya, oke lah, lu lu paling suka yang bulgogi sama yang topokinya, tenak banget gua itu tau iya, kalo kamu? kalo aku, i have to go with the, ogyupsal sih, aku kaya emang, kaya gue tuh suka, makanan korea tuh ya kera-kera sang gyupsal ya, sama kaya banyak bancan ya gitu, lu kaya makanan korea tuh selalu puas tuh, terus kedua mungkin bulgogi nya sih, jadi lu kaya yang sesmoky nya tuh langsung rendang banget gitu mulut terus ketiga, apoki sih, apoki nya gila sih, ini enak banget iya kalo buat aku sih itu menurut aku si Sable ini punya kelebihan di harganya sih, harganya tuh affordable banget, dan kualitasnya tuh masih enak gitu, artinya enak, kualitasnya bagus, harganya affordable terus dia specialist pork gitu, jadi lu kalo suka pork, ya lu kesini aja gitu, gua sih pasti bakal balik lagi, enak banget pasti harganya juga, wuhh mantep, worth it dari tiga korea restaurant tuh emang ini kualitasnya tuh gak main-main gitu, kadang orang cuman jual murahnya doang, tapi kualitasnya gak dijaga kan, ini enggak jadi kalo buat GoofyBuddy ya, untuk tiga restaurant restaurant di lot 8 ini, ini kayak bakal jadi pilihan aku nomor 1 sih wow, iya terus kita bakal tutup aja kali ya, kalo misalnya kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke temen-temen kalian, atau keluar gak? oke oke so ya, i will see you around, see ya! so ya, i will see you around so ya, i will see you around so ya, i will see you around